Ya Man Cakkal Bihar Kita merajakkan pembahasan manhaj Dari kitab Ma'alim fil wasatiyah wal i'tidal Yang ditulis sama Syekhina Abil Hasan Muhammad bin Ismail As-Sulaimani Dan kita telah membaca Yaitu bahwa Beliau mengarang kitab ini Beliau tidak membahas Wasatiyah Ahlu Sunnah Baina Ahlu Bidah Sikap wasatiyahnya Ahlu Sunnah Di tengah-tengah Ahlu Bidah Bukan Tetapi beliau di kitab ini Akan membahas Wasatiyah Ahlu Sunnah Baina Ahlu Sunnah Beliau akan membahas tentang Manhaj wasatiyah Manhaj pertengahan Antara Sesama Ahlu Sunnah Itu bagaimana sikap yang terbaik Manhaj terbaik Dalam bermuamalah Sesama Ahlu Sunnah Bukan Manhaj Ahlu Sunnah Dibandingkan dengan Ahlu Bidah Nah sekarang kita sudah selesai membahas tentang Mokodimah Sekarang kita akan masuk ke Pembahasan Masuk ke pembahasan Halaman kedua Pembahasan pertama Pengertian Wasatiyah Kemudian setelah itu Nanti beliau akan membahas tentang Pengertian Ahlu Sunnah Karena beliau mengatakan Ma'alim fi wasatiyah Wal i'tidyal Baina Ahlu Sunnah Bagaimana Wasatiyah Ahlu Sunnah Wal Jamaah itu Kayak apa Maka beliau akan membahas tentang Pengertian wasatiyah Kemudian pengertian Ahlu Sunnah Wal Jamaah Al-Fatihah Wasatiyah Ahlu Sunnah Al-Jawhar Al-jawhar Al-adhi wasatiyah Wa huwa Al-jawah Wataati bima'na Adilun Wa adilus Syait Awsatuhu Wataati bima'na Yadulu ala Anasyain Baina Al-Najid Baradid Wal Jawa Halit Mulaqasan Min Wasitiyah Al-sunnah Baina Al-Jaw Ila Al-Nalu Al-akhir Laisan Marwa Tima baru-baru baru-baru kalau kalau tidak dulu hai 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 bulu-bulu salimintah ha-hintah aduh-aduh selamat menikmati 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 berkaitan selamat menikmati selamat menikmati secara secara makna selamat menikmati kuasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati terima kasih menikmati selamat menikmati sebuah demikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati które lanjut enawan long kayaknya lagi menjadi banyak kelompok, kelompok ini hulu, berlebihan, ini terlalu menyebelikan akhirnya muncullah Ahlu Sunnah kalau Ahlu Sunnah itu, sikap mereka wasetiyah di antara kelompok-kelompok Islam faham gak yang saya ngomong, faham kan? jadi ada ada sebuah lingkaran besar, yaitu apa? Islam Islam itu kan sebuah lingkaran besar agama Islam itu agama wasetiyah, dibandingkan dengan agama-agama yang lain wasetiyah itu apa? bukan moderat enggak, enggak bukan moderat tetapi apa? sikap terbaik sikap pilihan dan sikap yang paling adil, Ahlu Sunnah wal-Jawah itu Islam, dibandingkan dengan agama yang lain dibandingkan dengan agama yang lain kemudian dalam agama Islam ini terpecah menjadi banyak kelompok lagi itu setelah itu muncullah kelompok-kelompok yang banyak dalam Islam itu, maka Ahlu Sunnah itu adalah kelompok yang paling wasetiyah dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya contohnya misalkan, ini wasetiyah Islam saya contohkan, wasetiyah Islam itu dibandingkan dengan agama yang lain dalam menyikapi masalah Nabi Isa ada dua kelompok yang menyimpang itu ada dua agama yang saling berbenduran antara kutub utara dan selatan enggak bisa ketemu itu orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina sedangkan orang Kristen mengatakan Isa itu anak Tuhan yang terbaikkan itu antara anak zina dan anak Tuhan itu kan enggak bisa ketemu itu setelah itu bahwa muncul Islam Islam agama yang pas agama yang bagus agama yang paling mulia dan agama yang paling adil maka kita datangkan Nabi Isa itu hamba Nabi Isa itu hamba tahan-tahan bagi orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa itu anak zina sehingga kok, Islam itu pertengahan contohnya lagi misalkan dalam menyikapi masalah Najis orang Yahudi mengatakan kalau ada pakaian terkena Najis tidak bisa dicuci potong, digunting pakaiannya itu sedangkan orang Kristen mengatakan mereka ibadah dengan pakaian Najis biasa mereka itu akhirnya apa? muncul Islam, agama Islam agama yang terbaik dalam Islam itu apa? pakaian yang terkena Najis itu dicuci setelah bersih bisa dipakai contohnya lagi seorang istri yang haid kalau seorang maunya istri yang haid orang Yahudi tidak boleh hata satu atap, enggak boleh berarti bahwa mereka punya rumah kamar khusus di belakang rumah itu khusus bagi wanita yang haid enggak boleh satu atap dengan wanita yang haid sedangkan orang-orang Kristen mereka berhubungan intim dengan istri mereka dalam kondisi haid biasa mereka itu nah terus bagaimana kalau Islam itu? Islam itu sikapnya terbaik ketika ada seorang wanita yang haid istri itu haid maka kita boleh mau amal apa saja dengan istri kita kecuali berhubungan intim nah masih itu jadi pertengah bukan berarti harus pertengahan, enggak tetapi wasetia itu sifat, sikap terbaik sikap yang paling adil gimana paham ya? tergambar ya? contohnya ini kalau Islam dibandingkan dengan agama sekarang kalau kita lihat dalamnya selanjutnya ada macam-macam kelompok juga ini nah sekarang ahlu subnah wal jamaah itu nanti akan kelihatan waspiyahnya itu dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang contohnya bicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ada kelompok yang melatakan Allah itu enggak punya sifat enggak punya sifat sehingga Allah itu enggak punya wajah enggak punya tangan enggak punya apa-apa kelompok seperti ini kelompok Mu'tazilah Jamia setelah itu ada kelompok ahlu sunnah yang mengatakan Allah itu punya sifat semua sifat kita tetapkan oleh itu apa? perdebatan antara ahlu sunnah dan Mu'tazilah itu kuat sekali perbedaannya kalau Mu'tazilah mengatakan Mu'tazilah Jamia Allah enggak punya sifat cuma bedanya antara Mu'tazilah dan Jamia kalau Jamia mengatakan Allah enggak punya sifat dan nama nama pun mereka inggari itu kalau Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama tapi enggak punya sifat sama-sama menggari sifat setelah itu apa? ahlu sunnah dan Jamia kalau ahlu sunnah mengatakan Allah itu punya semua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah s.a.w. sebutkan dalam hadith tetapkan semuanya setelah itu apa? muncul kelompok pertengahan kelompok pertengahan pengen apa? pengen di tengah-tengah itu nyatukan ini nyatukan ini sehingga sifatnya moderat pokoknya itu biar diterima sama ini diterima sama ini akhirnya apa? gini saja wis kita jamekan antara ahlu sunnah dengan orang Mu'tazilah bagaimana jalannya? kita tetapkan beberapa sifat Allah yang sesuai dengan akal yang tidak sesuai dengan akal kita tolak wis gampang wis menetapkan beberapa sifat supaya diterima sama ahlu sunnah membuang beberapa sifat supaya diterima Mu'tazilah pengen di tengah-tengah itu itu siapa itu? Ash'ariyah Imam Mabul Hasan al-Ash'ariyah yang dulunya Mu'tazilah setelah itu akhir-akhirnya diterima kepada ahlu sunnah akhirnya menetapkan beberapa sifat kemudian membuang yang lainnya yang diterimakan cuma enam setelah itu ditambah sama murid-muridnya terus tambah, 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 tambah sampai menjadi 21 sifat wujud, kidam, baton, bukhulfatulil, hawadithid, dan yang lainnya apa yang mereka inginkan? mereka itu pengen di tengah-tengah hidup ketika perdebatan antara ahlu sunnah dan orang-orang Mu'tazilah itu sama Mu'tazilah atau ahlu sunnah itu enggak, saya pengen satukan keduanya itu akhirnya apa? pengen di tengah-tengah, pengen moderat tapi malah moderatnya menyimpang ceritakan lagi misalkan saya contohkan misalkan antara masalah takdir masalah takdir itu ada kelompok yang mengatakan takdir itu enggak ada sehingga apa yang kita perbuat itu murni ciptaan kita itu kalau kita sholat kita hanya menciptakan sholat ada orang berbuat dosa orang itu menciptakan dosa Allah tidak pernah bantu Allah tidak pernah mentakdirkan Allah tidak pernah menghendaki orang itu ibadah dan menghendaki orang itu berbuat dosa kelompok ini menginginkan takdir mutlak siapa itu? Mu'tazilah kelompok Mu'tazilah ada juga kelompok lawan dari itu kalau ini kelompok Mu'tazilah ada kelompok dari itu kelompok yang mengatakan kita itu dipaksa sama Allah kita itu kayak wayang saja itu, wayang golek kita itu berarti kalau saya berzina itu kan dipaksa sama Allah kalau saya itu minum khamar yang minum khamar itu Allah sebenarnya bukan saya maka kalau saya berzina saya minum khamar itu pulih karena yang maksa itu Allah ta'ala gimana lagi mau saya kayak wayang akhirnya apa? mereka berbeda dengan takdir untuk menghalalkan dosa dan maksiat kelompok muncullah kelompok Jabariyah Kodariyah Jabariyah setelah itu muncul Ahlusunah Waljamah Ahlusunah Waljamah mengatakan takdir itu ada tetapi orang itu boleh berganda Ahlusunah menetapkan takdir mutlak tetapi orang itu masih punya ganda setelah itu perdebatan antara Mu'tazilah dan Ahlusunah kuat sekali masalah takdir itu kuat sekali perbedaannya itu setelah itu muncul kelompok di tengah-tengah pengen damikan antara Mu'tazilah dan Ahlusunah masalah takdir muncul kelompok Ash'ariyah ini mereka mengatakan kini saja mis masalah takdir itu kita tetapkan Al-Kasbu yang kita tetapkan itu hanya Al-Kasbu Al-Kasbu itu apa? kalau orang itu masih berusaha berarti apa? itu masih cipkan dia Allah belum mentakdirkan tapi kalau sudah dia itu mulakoh sudah nempel dengan hasil ah baru takdir Allah turun ini dinamakan dengan Al-Kasbu contohnya apa? maksudnya gini contohnya mereka itu kalau ada orang mau nyembeli ayam dia baru ngasah pisau kemudian baru cari ayam takdir belum ada itu masih usahanya dia dia menciptakan tetapi kalau pisau itu sudah nempel dalam lehernya ayam takdir Allah baru turun kenapa? karena seperti ini pengen digabungkan antara Ahlusunah dan Mu'tazilah makanya kita katakan tidak setiap yang di tengah itu mulia tidak setiap yang di tengah itu mulia maka wasitiyah itu bukan pertengahan bukan ikut sana bukan ikut sini cocok untuk sana cocok untuk sini bukan Ahlusunah itu adalah sikap yang terbaik sikap yang paling adil dalam menyikapi masalah perbedaan diantara manusia gimana faham ya? tergapal itu yang dinamakan dengan wasitiyah jadi wasitiyah itu sering sekali diterjemahkan dengan moderat tapi gak pas kenapa? karena kita itu kita punya pendapat itu harus sama dengan ini sama dengan ini ikuti semuanya itu kita gak bisa seperti itu kita itu Ahlusunah wal-Jamaah itu punya prinsip dalam beragama agama kita prinsip awadhalin Rasulullah wadhi wassalam bersabda kalau kamu minta sama Allah Ta'ala minta surga firdaus karena surga firdaus itu awsat awsat itu apa berarti? surga terbaik surga terbaik gak harus tengah-tengah surga yang paling tengah gak harus yang paling tengah-tengah oleh itu ada orang yang mengatakan keliru saya pernah dengar sama seorang ustad itu dia ngawang surga itu bentuknya itu kayak bulah atau kayak telur bulat itu yang paling besar diameternya itu kan yang di tengah juga kita lihat bulah itu kan bawahnya kecil kan diameternya kan atasnya juga kecil seperti ini kan kita kalau lihat paling bawah itu paling kecil paling atas paling kecil yang paling besar diameternya itu yang tengah katanya itu berarti apa? surga yang terbaik itu yang di tengah bukan yang di atas lah kenapa halnya ini karena Allah Rasulullah itu bersabda kalau kamu itu minta semua minta surga Firdus kenapa? surga Firdus itu ausat paling tengah surga Firdus itu paling tengah kenapa? kan wasat itu artinya tengah memang wasat itu artinya tengah tetapi kalau ausat bukan ausat itu bisa artinya paling tengah atau juga bisa artinya paling baik tinggal diambil dari kalimat apa itu? ausatnya itu diambil dari kalimat wasatun atau wasatun nah disini bukan kenapa? karena Rasulullah selalu itu menafsirkan diri fa'innahu ausatul jannah au a'lal jannah atau surga yang paling tinggi berarti surga Firdus itu surga paling tinggi dan itu yang paling ausat berarti ausat itu artinya bukan di tengah karena itu paling tinggi berarti ausat itu artinya paling mulia surga yang paling mulia itu adalah surga Firdus kemudian dalam kurung khok itu maksudnya apa? coba kita lihat ini disini dalam kurung khok eh kali khok khok itu apa? Bukhari khok itu masih Bukhari kalau mim muslim yaitu maksudnya itu hadits ini dikeluarkan oleh imam Bukhari pasukan perang itu mereka itu berkumpul itu maksudnya berkumpul di tengah-tengah musuh jagalah sholat-sholat kalian dan sholat mustah ini juga mustah ini jagalah sholat mustah mustah isim apa ini? emu hemin isim? bukan 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 maksudnya mustah mustah itu alawasni fu'la alawasni fu'la fu'la itu apa maksudnya? artinya apa? sholat dari isim itu nanti akan ketahuan itu mustah mustah itu artinya apa? fu'la alawasni fu'la fu'la itu isim tafzil mu'annaf kalau mudhakar pakainya af'alu kalau mu'annaf pakainya fu'la itu kalau pakai alfalam kalau dia sebagai sifat as-sholat al-wustah kalau al-galam al-awasni karena kalam itu kan mudhakar makanya bagainya af'al tetapi kalau dia itu mu'annaf bagainya fu'la jadi as-sholatul mustah itu kayak awsat artinya cuma dia mu'annas hafidhu al-sholat sholawat wa-sholatul wustah jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wustah kalian pertanyaan sholat wustah itu apa artinya artinya apa itu sholat wustah itu berarti sholat yang yang pertengahan atau sholat apa ini sholat yang terbaik bukan yang pertengahan sholat wustah itu adalah sholat yang terbaik itu sholat apa itu sholat asar dan sholat asar itu bukan di tengah-tengah sekarang saya tanya lima kali sholat itu sehari semalam itu yang tengah itu apa atau saya tanya sebuah yang tengah sholat pertama itu apa sholat pertama antum kalau hari sehari ini hari ini sholat pertama itu apa sholat antum pertama kali di sebuah hari itu apa ha? subuh? enggak eh, usah teriski ha? sholat makhlil pertama antum sholat wakil hari pertama kamu mau makhlil dari malam ya, masya Allah itu eh, anu duhur kenapa duhur? kan si paham tadi sholat hari ini kan itu jadi sholat pertama kita punya lima kali sehari semalam sholat itu lima kali sehari semalam itu itu yang pertama itu apa? yang pertama itu duhur kenapa kau duhur yang pertama kali? karena rasulullah itu ketika diajari sholat sama malam kajibri itu datang pertama kali malam kajibri itu waktu duhur berarti duhur itu sholat pertama kemudian yang kedua rasulullah mengatakan sholat itu kalau dia selesai waktunya mesti akan masuk sholat yang berikutnya jadi waktu sholat itu nyambung waktu yang pertama selesai masuk waktu yang kedua yang kedua selesai masuk yang ketiga yang ketiga selesai masuk yang keempat 4 selesai masuk kelima 5 selesai selesai waktunya selesai waktunya jadi selesai seperti itu maka duhur nyambung sama asar nyambung makhrib nyambung isya nyambung subuh selesai subuh sudah tidak ada nah berarti awal sholat itu apa? duhur kalau awal sholat duhur berarti sholat pertengahan itu apa? makhrib ya duhur asar kan makhrib isya subuh berarti yang pertengahan itu makhrib tapi malah sholat ulgustah itu malah sholat asar berarti menunjukkan apa? menunjukkan bahwa sholat yang paling mulia atau sholat ulgustah itu bukan sholat pertengahan bukan sholat pertengahan kalau pertengahan berarti makhrib kan gitu maka kita katakan tiga itu sholat ulgustah itu adalah sholat yang terbaik berarti wustah itu artinya terbaik sholat pilihan bukan yang paling tengah kemudian disini boleh mengatakan penting sekali ini walwas walwasatu bainam ifrod wa tafrid dan al-sholat itu mereka itu sikapnya itu wasat wasat apa? antara dua kelompok yang menyimpang antara dua kelompok yang menyimpang yaitu apa? antara ifrod dan tafrid maka pasti jalan manusia itu ada tiga jalan manusia itu ada tiga kalau dia itu tidak ifrod maka dia itu tafrid yang selamat cuma di tengah tengah ini jalan manusia itu ada tiga ifrod itu apa? belum mengatakan al-ifrod wal-takaddu wal-i'jalu wal-israf wa mujawazatul haddi fil-amri wal-ziyadatufihi kalau yang namanya ifrod itu hulu berlebihan melampaui batas kasar keras kemudian dia itu melampaui batas itu namanya itu namanya ifrod kalau tafrid itu taksir wataddu meremehkan menyanyiakan nah jadi metode manusia itu pasti ada dua jalan ini yang menyimpang itu ada dua baik dia itu hulu berlebihan atau menyanyiakan nah yang di tengah-tengah itu yang terbaik dan yang tengah-tengah itu itu yang dinamakan dengan sifat yang terbaik atau dinamakan dengan wasityah oleh itu juga kita perhatikan dalam surat al-fatih itu Allah menyebutkan tiga jalan jalan yang lulus setelah itu Allah tersebutkan dua jalan yang menyimpang bukan jalannya orang yang komor kai dan bukan jalannya orang yang tersesat dan itu apa jalan yang menyimpang itu mesti ada dua ada dua yaitu hulu dalam satu bab dan meremehkan dalam sebab yang lain itu pasti hulu berlebihan meremehkan itu pasti kesesatan manusia itu dari itu dan yang di tengah-tengah itu yaitu yang bisa menggabungkan antara semua ini dialah orang yang selamat oleh itu ahlu sunnah wal jama'i itu mereka itu mereka itu pertengahan dan sifat mereka yang tengah itu sifat yang terbaik antara dua kesesatan kesesatan itu ada dua baik kesesatan itu antara ifrat melambuhi batas atau kesesatan itu karena tafrit karena meremehkan oleh itu kalau digambarkan itu para ulama itu mengatakan ahlu sunnah wal jama'ah atau islam itu gambarannya seperti ensusu yang keluar dari dua kotoran ensusu yang keluar dari kotoran itu kotoran apa itu? darah dan kotoran gitu kotoran darah dan kotoran min baini farothin min baini dammin waroh mawarothin itu ensusu itu Allah Allah mengatakan bapak orang itu itu keluar antara dam darah dan keluar antara farof itu dan kotoran jadi antara darah dan kotoran semuanya kotor itu setelah itu muncullah air susu ma'ansuh musafah labanan musafah yaitu susu yang sangat segar bersih keluarnya dari mana? keluarnya dari dua kotoran demikian juga bahwa ahlu sunnah wal jama'ah itu akidah mereka itu akidah kayak jernihnya air susu yang di tengah-tengah atau keluarnya itu dari dua kotoran ini namanya bintah itu namanya kesesatan itu pasti antara dua ini entah dia itu berlebihan atau dia itu meremehkan dan terkadang ada satu kelompok firqoh yang dia itu ada dua-duanya ada satu firqoh itu kelompok dia dalam bab ini hulung tetapi dalam bab yang lain meremehkan sehingga bukan berarti kalau dia itu sudah hulu itu mesti hulu terus bukan kalau sudah ifrat itu atau kalau sudah meremehkan meremehkan terus ya orang Kristen dalam banyak masalah hulu mereka itu dalam banyak masalah tetapi hukum asalnya orang Kristen itu mereka itu meremehkan orang Yahudi dalam banyak masalah itu mereka itu hulu dalam banyak masalah tetapi dalam masalah yang lain mereka itu juga meremehkan gitu nah jadi maksudnya seperti itu nah jadi ada sisinya yang berbeda-beda itu ada kalau ahlus sunah wal jamaah itu mereka di tengah-tengah nah jadi antara hulu, antara ifrat dan tafrit kalau ifrat itu hulu berlebihan, kalau tafrit itu meremehkan contohnya dalam masalah takdir tadi, ada yang kodariyah yang mengatakan Allah itu gak bisa menciptakan tidak bisa mentakdirkan, sehingga apa yang kita perbuat itu kita sendiri menciptakan ada juga kelompok jabariyah yang mengatakan bahwa kita ini dipaksa sama Allah ahlus sunah di tengah-tengah antara dua kotoran ini itu kotoran kodariyah dan kotoran jabariyah demikian juga dalam masalah iman dalam masalah iman itu kalau orang-orang khwarid, ditambah dengan muqtazilah, demikian juga mereka mengatakan bahwasannya orang kalau dia itu berbuat dosa kafir itu kan orang khwarid kalau orang muqtazilah mengatakan manzilabina manzilatin orang muqmin, muslim berbuat dosa dia kafir orang khwarid sedangkan orang murci yang mengatakan orang berbuat dosa banyaknya dosa kayak imannya Malikah Jibril dia itu sehingga pelaku dosa itu kayak Nabi Muhammad akhirnya apa? muncul ahlus sunah wal jamaah ahlus sunah di tengah-tengah dan itu sikap terbaik waktu itu yaitu ahlus sunah mengatakan orang muqmin yang pelaku dosa itu kita katakan muqmin nafisul iman orang muqmin tapi imannya berkurang nah akidah ini muncul seperti air susu yang jernih dari dua kotoran kotoran apa itu? kotoran khwarid dan kotoran orang-orang murciah jadi akidah ini muncul karena seperti itu karena ada dua kotoran sehingga terkadang harus bisa keluar dari itu sehingga ada namanya kifrah dan ada namanya tafrit wagadha al-hulu wal jafa jadi kalau ifrod itu lawannya tafrit kalau hulu lawannya jafa jadi dua istilah itu kalau ifrod lawannya tafrit ifrod itu pelebihan kalau tafrit menemehkan hulu pelebihan jafa menemehkan jadi cuma dua istilah saja itu ifrod lawannya tafrit hulu lawannya jafa ya ahlal kitab bila taflu fi dinikum wahaih orang-orang ahlul kitab kalian jangan hulu dalam agama kalian itu Allah Allah juga berfirman kul ya ahlal kitab bila taflu fi dinikum wahaih orang-orang ahlul kitab kalian jangan hulu dalam agama kalian itu asli itu Rasulullah Rasulullah waliwassalam boleh bersabda iya kum wal hulu wa fi din jauhkan diri kalian jadi hulu dalam agama karena yang telah mau menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah hulu oleh itu coba perhatikan di sini kita itu dalam bermana haj pun juga harus keluar dari dua ini antara yang hulu antara orang-orang yang meremehkan kenapa? karena kalau kita lihat itu banyak diantara teman-teman kita hatta yang salafi mereka pun balar dalam bermana haj itu hulunya Masya Allah luar biasa parahnya itu tetapi ada juga kelompok yang meremehkan sekali ini contohnya ini praktek langsung kita lihat contohnya kita sekarang ini ada kelompok teman-teman salafi kita itu yang mereka mengatakan bahwa duduk sama ahlul bidat gak boleh berarti ada ustad itu ketemu sama ahlul bidat salaman itu foto berarti ini ahlul bidat ini ustadnya sesat itu menyimpang itu kenapa? karena kumpul sama ahlul bidat nah kalau cuma ketemu sama ahlul bidat kemudian sesat gimana kita mau mengatakan mereka itu ada kelompok yang biasa kumpul sama ahlul bidat memang kumpul bareng duduk bareng ngadakan pengajian bareng ini terlalu meremehkan dalam masalah ini terus bagi masalah sikap yang terbaik kita itu punya sikap yang terbaik ada waktunya gimana kita itu terkadang harus kumpul dengan mereka dalam kondisi yang tertentu tapi ada waktunya kita itu tahlir mereka kita berikan peringatan kepada mereka sehingga bahwa sehingga punya sifat yang pertengahan alusudah wal jamaah itu beragama itu jangan terlalu hulu kalau hulu itu nanti hulu itu kan tinggi sekali keras sekali itu biasanya kalau sudah hulu itu jatuhnya menyakitkan orang-orang kalau sudah hulu itu biasanya salafi-salafi yang keras itu itu biasanya kalau sudah futur umut mereka itu dan itu banyak sekali itu maka Alhamdulillah dakwah kita kita itu walaupun ya biasalah ditakdir kayak apapun biasalah jalan tetapi biasanya biasanya itu malah istiqomah itu yang tengah-tengah itu tetapi bahwa yang terlalu hulu itu sagak itu malah biasanya mereka itu futur kalau sudah futur parah mereka itu dan itu terjadi dimana-mana itu yang sukanya dulu membidahkan sana menyesatkan sana itu hisbi mubtadi semuanya itu akhirnya bahwa dimakan juga dia sama murid-muridnya itu akhirnya ketika ditakdir juga sama murid-muridnya bingung itu akhirnya setelah itu bahwa keluar dari komunitas salafi jadi orang awam dan itu banyak sekali dan itu banyak sekali kayak gitu sifatnya hulu sekali itu pelebihan sekali itu dalam beragama dan itu kita lihat bermacam-macam gitu sampai ada kelompok teman-teman kita itu yang hulu dalam masalah sekolah sampai mengatakan kalau ada sekolah bentuk pesantren ada SPP berarti itu bidang sehingga ditakdir sekolah itu gara-gara SPP SPP bisa jadi takdir itu Masya Allah itu gulunya luar biasa itu sampai akhirnya ini cerita nyata ini ini ada dan orangnya pun masih ada ada seorang ustaz dia itu dulu teman akrab ada dua orang lulusan dari Damat dua orang akrab sekali lama sekali belajar di Yaman 10 tahun mungkin itu akrab sekali mereka berdua itu sampai akhirnya apa? pulang ke Indonesia pulang ke Indonesia itu yang satu bikin pondok di sini yang satu bikin pondok di sini oh yang ini muridnya banyak ini muridnya sedikit akhirnya apa? yang teman akrabnya yang muridnya banyak itu pondoknya ditakdir gara-gara apa? gara-gara ada uang gedung uang gedung itu zaman langsung gak ada itu berarti bidang ini itu oh akhirnya apa? oh berarti dia itu sudah jatuh dalam bidang ahli bidang muqtadi dia itu harus kita tahdir dia itu akhirnya apa? ketika dia itu sudah mengatakan sepertinya konsekuensi apa? berarti kan pondoknya gak ada uang gedung gak ada SPP kemudian apa? bikin organisasi gak boleh gak boleh ada ketua pendara sekretaris itu bidang semuanya hispi itu sampai akhirnya apa? ketika bangun pondok terpaksa harus ke hutan rumahnya umur bener itu pindah ke hutan itu si Antum tau gak? asal tau? gak tau kok? dekat sama Antum itu pondoknya itu tinggalnya di hutan lagi itu sampai akhirnya apa? ini mau bikin mecit mau bikin mecit itu kan dibuat panitia jadi teman-teman situ itu bikin panitia itu panitia mesti buat ada ketua kan? ketua panitia pembangun mecit ada bendara ada sekretarisnya sampai dengar ke ustaz oh ini bidang semuanya itu muqtadi semuanya itu bubar gitu Islam itu gak ada ketua gak ada bendara gak ada sekretaris itu berarti kalau ada organisasi berarti ini hisbiya semuanya itu akhirnya ketika ada orang mau nyumbang bingung itu ini saya mau nyumbang sama siapa itu? ustaznya itu butuh dana untuk bangun pondok bikin mecit bikin tapi gak buri ada panitia itu terus apa gimana? bingung lagi mereka bahkan ada kelompok yang tidak membolehkan bikin KTP orang KTP itu ada fotonya foto bidang berarti siapa yang bikin KTP aku bidang mereka itu Masya Allah luar biasa sekali semuanya itu dan itu banyak itu bermacam-macam kelompok-kelompok seperti ini hulu sampai akhirnya stress mereka nanti mereka stress sendiri itu akhirnya biasanya apa? kalau sudah jatuh itu sakit kalau sudah jatuh futur itu parah mereka itu sampai ada seorang ulama seorang sheikh muridnya Syalbani banget lama belajar sama Syalbani itu setelah itu yes parah lah itu futurnya itu parah sekali sampai Syahabullah itu pernah meminta rekomendasi terhadap kitabnya Syahabullah itu terhadap orang ini sekarang orang ini sudah futur sampai akhirnya cukur jenggol pakai cara racin sering mengadakan konser sama artis-artis di apa di bioskop kemudian kumpulnya sama orang-orang liberal termasuk ulama Mesir dan zaman judulnya ulama itu termasuk ahl-hadithnya semeninggalnya Syalbani itu setelah itu apa? futur juga itu kenapa? karena hulu karena hulu makanya itu orang-orang yang hulu biasanya kalau sudah punya masalah stress mereka itu kenapa? karena Syahabullah itu pernah mengatakan karena manhatnya mereka itu ya tak akal saling memakan atau manhatnya mereka itu manhat karhobali manhatnya itu kayak struman listrik kamu jadi setiap orang itu di pantai itu kamu takdir si Fulan gak? ya enggak sih enggak tahu dia Fulan itu siapa kalau enggak takdir berarti kamu saya takdir itu berarti kamu alubida juga itu nah jadi manhat itu terlalu full itu sampai akhirnya pernah juga ini kejadian juga itu mereka mengatakan minta dana mendapatkan dana dari yayasan sosial eh ya turut dan yang lainnya itu bid'ah sehingga siapa yang mendapatkan dana seperti ini berarti ahlul bid'ah akhirnya apa? mereka itu mengandalkan acara besar waktu itu butuh dana terus bagaimana caranya? caranya minta dana di jalan-jalan itu pakai kotak kotak amal itu di jalan-jalan itu karena mereka butuh dana itu nah sekarang kita katakan antum dulu orang kita untuk minta dana dari yayasan sosial dan orang itu dari luar negeri itu yang memang bantu pengen nyumbang itu itu lebih terhormat daripada minta di jalan-jalan itu kata mereka kalau kita itu ahlul sunnah kalian itu ahlul bid'ah itu sikap kalian itu tetap bintang itu kalau kita tetap ahlul sunnah itu ini sampai terjadi kejadian ini nyata di salah tiga yang saya senang tahu ada sebuah mejid mejid ini bantuan dari yayasan sosial kayak itulah nah kemudian disitu ada seorang ustad yang saya dulu ngajinya juga disitu di awal-awal itu lama alhamdulillah baguslah da'wah disini tiba-tiba datang lau sadiriaman kan ustadir semuanya pokoknya yayasan ihatullah bid'ah ini bid'ah ini bid'ah itu tapi dengan cara apa setelah itu menyingkirkan ustad yang di mejid itu setelah itu mejid itu dikuasai padahal awal-awalnya sebelum masuk ke situ ini mejidnya dibid'ahkan itu kenapa? karena dibantu dari yayasan sosial akhirnya setelah itu kalau ustadnya diusit dengan cara yang paling saya sambil baca suratnya itu semuanya saya baca itu ya itu miris sekali tingkah pola ustadnya itu akhirnya sambil mejidnya dikuasai kajian selain itu disitu akhirnya ditanya ustad kan ini mejidnya bid'ah ini mejid bantuan yayasan sosial bid'ah ini kan kalau yang ngelola kita itu jadi sunnah kalau yang ngelola kita itu jadi sunnah tapi kalau yang ngelola mereka itu bid'ah semua jadi apa berarti omoh kosong mereka ucapan mereka itu kenapa? kontradiksi nanti mereka itu mereka itu nanti kontradiksi jadi itu nanti kan aneh mereka itu kenapa? kenapa hudu nah itu kita beragama itu tidak usah hudu biasa saja itu kita amalkan sunnah itu biasa saja yaitu sunnah itu yang fleksibel saja itu itu tidak usah terlalu hudu keras, saklek sambil melampaui batas dan yang lainnya ayo baca selanjutnya ayo lanjut baik itu baik itu amika bismillahirrahmanirrahim 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 iya bismillahirrahim Tidak, sahih itu benar, sahih selamat menikmati asyik baru baru-baru-baru di 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 hari ini Sarah Al-Muqtada 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 selamat menikmati 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 dari masa sahabat selamat menikmati selamat menikmati akhirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang yang jadi yang dan beliau datang selamat menikmati bahwa malik menikmati menikmati mereka tidak menikmati selamat menikmati 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 sampai akhirnya berarti selamat menikmati 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 yuk